Ya, jelang Pilpres 2024, nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi rebutan partai politik untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Setelah kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri, nama calon Ketua Umum PSSI tersebut kini menguat di P3 dan Partai Amanat Nasional. Menteri BUMN Erick Thohir memang diketahui sebagai calon wakil presiden terkuat untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal ini kemudian membuat banyak pihak kepincut untuk mengusung orang nomor satu di kementerian BUMN tersebut. Apalagi bagi partai politik, Erick Thohir sendiri memiliki kedekatan dengan sejumlah partai politik. Terbaru, Erick Thohir hadir di acara P3 dan Partai Amanat Nasional. Di internal PAN, nama Erick Thohir semakin menguat menjadi kandidat yang akan diusung sebagai calon wakil presiden. Di berbagai kegiatan, Erick Thohir turut hadir bersama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Tidak hanya P3 dan PAN, Erick Thohir juga mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Di berbagai kunjungan, Presiden Jokowi bahkan mengenalkan Erick Thohir kepada masyarakat. Selain itu, kemesraan dan kedekatan Erick Thohir dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri juga tidak terbantahkan. Dari Jakarta, Riomanik Ainus melaporkan.